Kalau dia mengucapkan torsi 30 Nm, itu adalah torsi yang benar-benar real. Kita tes yang ukuran 25 mili. Kita coba langsung. Tanganku pelintir. Halo, soap. Ketemu lagi dengan gue, John Arief. Dan ya, kali ini gue bakal mereview sebuah power tool. Ini power tool bukan power tool yang baru. Dia sudah pernah mengeluarkan cordless juga. Nah, power tool yang gue dapat adalah dollist. Ini dollist ngeluarin produk baru. Dia 12 volt. Sebetulnya gue nggak kaget dengan produknya dollist. Karena gue pernah punya dollist. Ini adalah dollist pertama gue. Kalau nggak salah, ini gue beli di tahun 2020 atau 2021 ya. Gue lupa. Udah lama banget. Ini udah gue hajar habis-habisan. Gue bikin... Gue siksa lah. Yang jelas, gue udah kenal dollist udah lama dari produk ini. Dan dollist nggak pernah mengecewakan gue dari torsinya, tenaganya. Nah, yang dulu gue beli, ini udah brushless. Dan dia di tenaga 20 ampere hour atau 20... Sorry. 20 volt. Ya, di 20 volt di 2 AH. Ini adalah barangnya. Dan yang baru datang, ini adalah dollist dengan tipe BD636. Nah, ini adalah 12 volt. Nanti gue bakal jelasin saat gue unboxing. Nah, ini 12 volt. Dan dia sudah bersertifikat K3L. Artinya apa? Dia sudah resmi memenuhi syarat standar SNI Indonesia. Nah, dia resmi dijual. Jadi, harganya dia di kisaran... Nanti lo cek di kolom deskripsi. Nanti gue kasih link lo bisa beli di ofisialnya. Jadi, kalau nggak salah harganya di 600 kecil. Atau di 580 atau 590 tergantung toko yang Anda kunjungi. Yang jelas nanti yang gue kasih di deskripsi adalah link khusus toko ofisialnya dollist. Jadi, di sini, lo lihat. Jadi, sudah ada tanda garansi dollist selalu berani menggaransi unitnya selama 2 tahun. Jadi, nggak cuma 6 bulan atau 1 tahun. Dia 2 tahun. Oke, langsung aja. Nggak usah panjang lebar. Kita unboxing. Habis itu, kita bakal tes sedikit disiksa. Nah, kalau dari brosurnya. Jadi, ini adalah brosurnya atau bisa dibilang selling point kali ya. Dia speednya. Dia ada 2 speed. Dan dia punya cooling system. Nah, terus dia juga ada indikator baterai. Dia ada di 21 step untuk kecepatan. Nah, bukan kecepatan. Torsi. 21 step torsi. Nah, dia juga ada light. Namanya light spot. Jadi, semua dollist kayaknya sudah ada light spot. Jadi, seperti ini. Jadi, terus dia ada speed control. Jadi, di tombolnya dia bisa kita atur kecepatan yang kita mau. Oke, jadi di dalam box-nya. Ini adalah box-nya dollist. Kita tahu dari dulu. Bodolist kalau jualan memang niat banget ya. Dari box-nya pun udah kita cek. Ini kelasnya lumayan. Bukan yang... Bukan yang kaleng kerubuk. Tapi, kaleng betulan. Ini adalah hard case. Punya nilai jual. Oke, langsung aja kita cek di dalam unitnya. Nah, kita ada karku garansi. Garansinya 2 tahun. Jadi, ini bisa Anda kirim. Biasanya Anda beri nama, alamat, sesuai KPP. Terus Anda kirim, satu bagiannya Anda simpan. Ya. Garansi 2 tahun. Ini adalah manual book. Kita nggak perlu manual book. Ya, manual book seperti biasa. Di sini juga ada gambar part-nya. Jadi, dollist selalu menyertakan isi di dalam mesinnya. Jadi, bukan kita beli kucing dalam karung. Jadi, sudah dijelaskan semua isi part by part-nya. Ya, terus... Nah, di paket penjualan kita mendapatkan bonus. Lumayan. Kita dapat bonus. Kalau nggak salah, ini mata bor besi. Kita dapat 1, 2, 3, 4, 5. Kita dapat 5 mata bor besi. Kita juga dapat mata obeng PH2. Ini PH2 sama PH3. Ya. Kayaknya PH2 sama PH3. PH2 di sini. Nah, yang satunya dibaliknya PH3. Jadi, ada 2 sisi. Kita dapat 2. Ya. Kayak lumayan. Cuma jangan minta yang namanya bonus itu. Jangan minta yang kualitas yang super. Namanya juga bonus. Oke. Selain ini, kita juga dapat... Ini kita dapat baterai cadangan. Ya. Karena baterai yang satunya sudah terpasang di unitnya. Kita dapat baterai cadangan. Ini 12V. Dengan kapasitas 2 ampere hour. 24 watt hour. Lithium. Nah. Kita juga dapat docking charger. Docking chargernya itu di kapasitas 1 ampere. Jadi, dia bukan yang fast charging. Tapi, dia lumayan. Jadi, 1 ampere itu bukan yang 0,5. Bukan yang setengah ya. Jadi, dia 1 ampere 12 watt. Ini lumayan banget. Jadi, nggak bisa dibilang lambat. Juga nggak bisa dibilang cepat. Karena dia cuma 12 watt. Dengan 1 ampere. Nah. Ini dia unitnya. Duh. Dari dulu, Dolly selalu menciptakan power tool yang pesek. Tapi, tenaganya... Wow. Ini sama, ini sama. Dia di kapasitas catnya itu 10 mili. Dan... Bedanya, ini 12 dan ini 20. Ini sudah teruji kehandalannya. Saya gunakan bertahun-tahun. Dan sampai sekarang pun... Masih bagus dan masih normal. Walaupun bisa dibilang suara dia agak kasar. Oke, yang gue suka dari Dolly adalah... Kalau dia mengucapkan torsi 30 Nm. Itu adalah torsi yang benar-benar real. Gue sekarang nge-unboxing dan gue nge-review. Karena apa? Gue juga dulu pakai. Dan dia selalu sesuai dengan... Kadang-kadang melebihi ekspektasi gue sebagai... Power tool yang dibilang nggak gede ya. Ini bukan yang 16 atau 13 mili. Ini cuma 10 mili. Cuma torsinya gede banget. Ini bisa makan baut. Kalau torsinya lo gedein. Mau dikasih baut apapun... Patah itu kepala. Coba kita lihat. Kita akan buktikan bagaimana kinerja 12 volt ini. 20 volt udah oke. 12 volt kita belum. Nah. Selain itu, dia ada di maksimum RPM di 1800. RPM-nya bagus. RPM terendahnya ada di 500. Lumayan. Kalau dari build quality. Dari dulu build quality-nya kayaknya agak-agak beda ya. Kalau kita lihat dari yang 20 volt. Nah. Ini pegangannya memang bener-bener yang super ramping. Gue suka banget. Yang 20 volt ini. Lo lihat. Di 12 volt, karena dia baterainya itu ada di sini. Artinya apa? Jika baterai dia ada di handle, maka handle ini otomatis dia akan lebih besar daripada pendahulunya. Lo lihat kan handle-nya. Ini lebih... Kalau ini gue bilang grip-nya enak banget ya. Kalau ini grip-nya agak lumayan gede, cuman masih nyaman sih. Dipakai, gue nggak ada masalah. Nah, di sini... Ya. Nah, di sini sudah ada indikator baterai. Build quality bagus. Terus ini soft touch ya. Jadi ini rubber. Dia ada semi-semi rubber. Jadi grip-nya itu empuk. Sama kayak ini. Ini juga rubber. Ya. Jadi dari dulu tuh dolish suka deh gue. Dia ada dual speed. Di atas. Ini ada dual speed. Ya. Jadi speed 1 dan speed 2. Dia juga ada reversible. Jadi putar kiri, putar kanan. Di sini tombolnya di samping. Oke. Terus... Triggernya itu dia ada speed control. Nah, dia bisa pelan. Lumayan gincang. 4, 5, 6. Jadi kita akan cek di sini. Wow, betul. Dia ada 21 setelan. Ya. Jadi kita bisa set di torsinya. Dan dia juga ada untuk mode drilling. Jadi pada saat kita cek. Kita lewatkan. Terus kita klik. Nah, ini mode drilling. Artinya apa? Anda tidak menggunakan torsi lagi. Jadi begitu Anda tekan, dia akan memutar berapapun kapasitas torsi bautnya atau bornya. Dia akan terus ngebor. Jadi kekuatannya dia... Artinya dia mengandalkan kekuatan 100% kekuatan torsi motor dan kapasitas baterai. Pada saat kita ubah di mode drilling. Oke. Oke, gue tidak perlu panjang lebar. Gue langsung tes saja kemampuannya bagaimana untuk melubangi kayu dengan kapasitas 24 mili sesuai dengan speknya. Kalau tidak salah speknya dia... Kalau untuk besi, dia kapasitasnya di 10 mili. Tapi kalau untuk kayu, dia maksimal di 24 mili. Nanti kita coba saja pakai kayu langsung di 24 mili. Apa? Degedein sekalian? Gedein ya. Oke, kita langsung saja tes. Oke, jadi gue gak akan tes pakai baut. Jadi gue langsung ngebor aja. Ini adalah bor kayu. Dan gue menggunakan ukuran 16, 20, dan 25. Kita coba. Dan dia kondisi baterai gak full. Baterai gak full itu tinggal 2. Tapi kita coba saja. Semoga dia... Kuat. Pertama kita coba dengan ukuran 16 mili. Kita gunakan kayu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. 16 tembus ya. 16 gak ada masalah. Langsung tembus. Baterai masih 2. Kita coba 20. Ya. Saya pakai setelan langsung ke drilling ya. Jadi bukan torsi. Kalau torsi itu biasanya kita untuk baut. Ini settingan drilling. Jadi kita langsung. Bawa kita hajar. Dan ini bukan mata bor baru. Masih 2. Kita coba 25. Ini adalah mata bor 25. Kita hajar. Kapasitasnya ini maksimal. Sebetulnya 24. Ini kita lebih. Tapi gak banyak. 25. Yang tak kenalan gue sih. Tolong. Oke. Kita akan ngetes yang terakhir. Baterai sudah tak ganti. Sama yang penuh. Kita tes yang ukuran 25 mili. Kita coba langsung. Tangan kok pelintir. Asli. Baterainya. Coba satu lubang lagi. Ah. Kita tes ini. Oke. Tangan kok pelintir. Tangan kok pelintir. Tangan kok pelintir. Tangan kok pelintir. Sempat berhenti. Karena torsinya. Tangan kok pelintir. Mungkin ini lebih dari 30 N. Tapi dia kuat sampai dengan tembus. Oke. Jadi udah lo lihat tadi pengetesannya. Secara untuk kelas 12 volt. 30 Nm. Dia bener-bener real. 30 Nm. Jadi bukan yang abal-abal tulisan doang. Tapi tenaganya gak ada. Nah. Gue bilang worth it atau tidak. Untuk bisa dimiliki. Iya. Worth it. Skala dia di kelas 600 ribuan. Ya. Ya. Walaupun bukan yang kelas 300 ribuan ya. Ini kelas 600 ribuan. Anda sudah mendapatkan torsi 30 Nm. ya untuk pengeburan yang kelas-kelasnya berat. Apalagi kalau cuma baja ringan. Kerja di luar lapangan. Nyekrup baut. Ini adalah yang kalian butuhkan. Secara kalau buat kalian worth it atau tidak. Ya. Harusnya sih worth it ya. Kalau dibandingkan. Gue bisa bilang. Aduh aja. Ini dengan yang kelasnya di atasnya. Gue rasa. Ini masih bisa dijagoin sih sebetulnya. Oke. Jadi itu tadi. Review singkat dari gue. Semoga bisa membantu Anda untuk yang lagi cari board. Yang buat kerja di lapangan ya. Atau di workshop. Oke. Gue John Arief. Kita ketemu lagi di review-review selanjutnya. Sampai jumpa. Selamat menikmati. Terima kasih.